Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kakak dalam mata pelajaran geografi. Kali ini, seperti yang sudah kakak, sebutkan sebelumnya pada konten yang lalu bahwa kakak akan membahas tentang geografi manusia. Geografi manusia ini mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam, atau antara manusia dan manusia. Kajian geografi manusia adalah aspek-aspek seperti kependudukan, sosial ekonomi, politik, dan budaya. Nah, ada pun cabang geografi manusia antara lain, yang pertama yaitu geografi ekonomi. Ekonomi mempelajari bagaimana manusia mengeksploitasi sumber daya alam, menghasilkan barang dagangan, dan juga pola lokasi dan persebaran kegiatan industri. Kemudian yang kedua, ada geografi politik. Ini mempelajari unit-unit politik, wilayah, perbatasan, serta ibu kota dari suatu negara, beserta unsur-unsur kekuatan nasional dan politik internasional yang dilihat secara geografis. Kemudian yang ketiga, geografi penduduk. Nah, geografi penduduk mempelajari tentang penduduk, baik kelahiran, kematian, beserta perpindahan atau migrasi pada wilayah tertentu. Selanjutnya adalah geografi budaya. Ilmu ini mempelajari proses-proses pembentukan kebudayaan pada suatu wilayah. Lalu yang kelima, ada geografi sosial. Merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Seperti misalnya ilmu sosiologi. Nah, namun di geografi perbedaannya ada pada keruangannya, pendekatannya. Dan yang terakhir, yaitu geografi desa dan kota. Di mana ilmu ini mempelajari ciri, pola, struktur, lingkungan, dan interaksi keruangan dari penduduk desa maupun penduduk kota. Nah, ini semua merupakan cabang dari geografi manusia. Mudah-mudahan kalian semua mengerti. Sekian dulu dari kakak. Sampai berjumpa lagi pada konten berikutnya.